Kalau dikatakan karma, karma itu adalah perbuatan masa lampau. Kalau zaman sekarang kan nitis. Kalau bunda melihat ini ada, ada. Dari orang tuanya, bukan orang tuanya langsung dari nenek, kakek. Lumayan lama sih ya sendiri. Jadi kayak, ya kayak, maksudnya kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan jadi pasti beda. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Kalau Ayu Ting Ting belum, kalau bunda melihat belum ada rasa cinta. Kalau yang laki sangat tertarik, sangat tertarik. Tetapi Ayu Ting Ting ini demi, demi anaknya dia. Bilkis ini adalah satu kekuatan hidupnya. Karena dia memang membutuhkan ayuman. Apalagi Bilkis ini kan sekarang lebih condong dalam pengincaran ayahnya. Jadi apa namanya, butuh-butuh perlindungan. Jalan Cinta Ayu Ting Ting memang penuh cerita. 10 tahun silam, pernikahannya dengan E.J. Baskoro berlangsung singkat. Untuk kemudian bercerai. Sejak itu, Ayu seperti menjalani hari-hari panjang dalam kesendirian. Sejumlah pria dikabarkan dekat dengannya. Termasuk yang sudah sangat serius. Bahkan siap menikah. Terakhir, Ayu disabut-sabut sedang menjalani kedekatan dengan Boy William. Tapi tiba-tiba saja. Ayu bertunangan dengan perwira pertama TNI, bernama Muhammad Fardana. Perkenalan mereka juga singkat. Hanya satu bulan. Lantas, benarkah. Selama ini, Ayu mengalami kutukan asmara. Lalu benarkah? Leto Fardana yang mampu menjadi penawar kutukan itu. Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa, subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernikahan singkatnya dengan Angie, membawa Ayu Tingting menjalani kesendirian yang panjang hingga 10 tahun. Selama itulah, ia banyak menjalin hubungan, bahkan hingga yang serius dan siap menikah. Tapi semua gandas, tanpa banyak diketahui penyebabnya. Belakangan, Ayu dikabarkan sedang menjalani kedekatan dengan Boy William. Tapi tiba-tiba Ayu justru dilamar Letnan 1 Muhammad Fardana. Perjalanan Ayu Tingting sebelum bertemu Fardana seperti perjalanan karma yang panjang. Sehingga kisah cintanya selalu kandas di tengah jalan. Kalau dikatakan karma, karma itu adalah perbuatan masa lampau. Kalau zaman sekarang kan nitis. Kalau bunda melihat ini ada. Ada. Dari orang tuanya, bukan orang tuanya langsung, dari nenek, kakek. Lumayan lama sih ya. Jadi kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan. Jadi pasti beda. Karena udah lumayan lama nih. Kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Setelah melewati perjalanan karma yang panjang, kini Ayu bertemu dengan Letu TNI Fardana. Lamaran dijalani dalam tempo sangat singkat. Setelah mereka berkenalan selama satu bulan. Tapi meski lewat skema perkenalan singkat, hubungan Ayu dan Fardana disebut-sebut cocok. Perwira TNI Angkatan Darat ini juga dianggap yang akan mampu menjadi penawar semua karma asmara Ayu Ting Ting. Dua manusia ini kan sama-sama kuat ibadahnya. Kalau bunda melihat ya. Sama-sama kuat ibadahnya. Yang satu, kalau gak salah asli Jawa Timur. Banyuwangi itu adat istiadatnya tinggi sekali. Apalagi bunda melihat itu bagus, bagus banget gitu. Ada tato kromonya. Nah, mungkin di sini, kalau bunda melihat Ayu Ting Ting nanti akan dididik pelan-pelan. Akan dididik pelan-pelan. Dengan karmanya ini, dia akan menembus, menembus dengan pernikahannya. Nah, insya Allah. Jadi ya, dikenalin sesama orang tua. Dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang, kalau yang namanya dikenalin kan ya, kenalin wajar atau seolah aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita yang masing-masing kan. Bisa, bisa lanjut atau tidak. Itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan, Alhamdulillahnya mungkin mencocok. Jadi, berlanjutan. Ayu memang harus menjalani kisah asmara yang penuh leko. Tapi ia dibekali banyak keberuntungan jika dilihat dari woton kelahirannya. Sebagai perempuan yang lahir pada 20 Juni 1992, Ayu juga mendapat modal karakter yang baik. Termasuk senang melakukan kebaikan-kebaikan. Meski salah satu kelemahannya adalah senang disanjung. Dia lahir tanggal 20 Juni 1992. Kalau bunda melihat wotonnya, yaitu jatuhnya di Sabtu Kliwon. Nah, kalau Sabtu Kliwon itu, kalau Sabtu 9, Kliwon itu 8. Jadi 17. 17 itu kalau dihitungkan 1. Sabtu itu siji, 7 itu pitulungan. Jadi kemana arah pun dia mendapatkan selalu pertolongan. Sifat untuk kelahiran Sabtu Kliwon itu diantaranya memang pandai bicara, pandai bergaul, pas dengan pekerjaannya dia. Senang untuk berbuat kebaikan dan senang untuk berbalas budi kepada orang. Memang dia suka dipuji, disanjung itu senang banget dia. Senang banget. Tapi seperti apa kecocokan Ayu dengan Muhammad Fardana? Benarkah mereka memang berjodoh? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hubungan Ayu Ting-Ting dengan Muhammad Fardana yang ditalikan oleh cinta kilat memang seperti garis hidup yang disjaya. Banyak yang tadi sangka-sangka karena kehadiran Leto Fardana bagai tiba-tiba tanpa pernah direncana. Jika dilihat dari kesamaan wajah, Bunda Retno yang paham ilmu-ilmu perjodohan mengakui Ayu dan Fardana memang memiliki banyak kecocokan. Wajah yang mempunyai banyak kecocokan itulah yang sering disebut sebagai berjodoh. Kalau kecocokan ada muka itu muka jodoh. Walaupun sebetulnya kalau hitungan bukan jodoh. Saya bilang, saya gak bisa banyak ngomong. Mungkin memang ini udah jalannya umat aja. Jadi memang udah waktunya reyokasi yang terbaik. Kan Allah memang tahu kan? Tahu yang terbaik buat setiap umat ini. Jadi, ya saya bersyukur, yang jelas. Gak nyangka juga. Tapi yang jelas bersyukur dan senang terhubung. Barangkali benar. Oleh sebab pertemuan Ayu dan Fardana lewat perkenalan singkat, ada yang menganggap keduanya terlibat cinta kilat yang mudah membuatnya berbeda jalan. Ayu bahkan di tengah rai belum sepenuhnya menaruh cintanya pada calon suaminya itu. Kondisi hati Ayu belum sepenuhnya terbuka. Berbeda dengan Muhammad Fardana yang sudah yakin dengan pilihannya. Dua orang ini itu kalau Ayu Tingting belum, kalau bunda melihat belum ada rasa cinta. Kalau yang laki sangat tertarik. Sangat tertarik. Tetapi Ayu Tingting ini demi demi anaknya dia. Demi anaknya. Anaknya sudah cocok. Terus Farhania juga sayang sama Bilkis gitu kan. Jadi kecocokan ada dua orang ini sifatnya ada kesamaan. Tapi Ayu Tingting orangnya keras. Karena Bilkis sekarang sudah 10 tahun mau 11 jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya. Karena dia mungkin salah satunya dia sayang sama saya. Jadi dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa ditanyain nanya masukan, sudah bisa kasih masukan juga. Jadi ya mungkin ini cara Allah yang tepat ketika Bilkis sudah mengerti dan Bilkis sudah lebih dewasa. Lalu apa yang membuat Ayu menerima lamaran Muhammad Fardana yang baru dikenalnya satu bulan? kalau bunda melihat selintas itu Ayu ini membutuh ayoman, pengayom. Butuh pengayom dia. Karena Bilkis ini makin besar, kita tidak bisa lepas dari Bilkis, tidak bisa. Karena Ayu ini mempunyai seorang ibu yang mempunyai anak, apalagi anak perempuan. Ibu tidak akan meninggalkan anaknya, tidak mungkin. Bilkis ini adalah satu kekuatan hidupnya. Jadi apapun apapun demi anak dia. Nah, kenapa sampai berat sekali gitu kan? Karena dia memang membutuhkan ayoman. Apalagi Bilkis ini kan sekarang lebih condong dalam pengincaran ayahnya. jadi apa yang namanya butuh-butuh perlindungan. Oh iya dong pasti, karena gimana pun itu Bilkis bagian dari hidup saya. Jadi, minta pendapatnya Bilkis pasti. Ayu Tingting dan Muhammad Fardana dikabarkan segera melangkah ke pelaminan. Pasca lamaran yang serba mengejutkan itu, mereka merancang pernikahan setelah lebaran nanti. Tapi, benarkah? Secara siu, Ayu dan Fardana sesungguhnya berada dalam posisi Ciong Mulut. Lalu, apa makna Ciong Mulut itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Begitulah Ayu Tingting. Meski proses perkenalan hingga lamaran yang dijalani Ayu dan Leto Muhammad Fardana sangat mengejutkan. Tapi, jalan menuju pelaminan terbuka sangat lebar. Prosesi lamaran yang sebelumnya tersimpan rapat juga mulai dipublikasikan. Sejumlah postingan di sosial media menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi risiko apapun saat lamaran diumumkan ke hal layak. Lalu, bagaimana dengan karma yang sedang dijalani Ayu? Dari Ayu Tingting sendiri sih tidak ya. Hanya karakter saja, sifat, ya mungkin dia lebih enjoy. Masih mencari yang lebih tepat dengan hatinya ya. kalau untuk tahunya perempuan ini si Ayu Tingting memang sudah saatnya dia betul tidak ditutupi. Dia sudah melakukan tukar cincin lamaran dan memang jenjang untuk kedepannya dia sama-sama sudah ingin mengambil langkah untuk kepernikahan. Pernikahan yang merupakan sebuah kesemestian memang tinggal soal waktu. Ayu dan Fardana juga sudah yakin dengan pilihannya meskipun Ayu lebih tua satu tahun dibanding calon suaminya itu. Dan jika dilihat dari tahun kelahirannya Su Siam justru melihat potensi Ciong pada pernikahan Ayu dan Fardana. Setidaknya Ciong Mulut sehingga banyak terjadi perselisihan. 92 dan 93 selisi hanya satu tahun Ciong Mulut pada saat sudah ada hubungan bukan kepernikahan masih dalam perhubungannya saja sudah seperti ibarat Ciong Mulut itu dapat tergolong selisi paham cemburuan dan seperti kayak Ciong Mulut itu yang kayak suka aduk mulut gitu ya. Saya doakan jalan saya doakan berhasil sampai ke pernikahan kita sama-sama doakan. Begitulah Ayu Ting-Ting hubungannya dengan Muhammad Fardana yang siap dibawa ke pelaminan adalah klimaks penantian panjang Ayu sejak bercerai 10 tahun silam. Sepanjang 10 tahun menjadi janda Ayu memang menikmati karir yang gemilang tidak hanya sebagai penyanyi dangdut tapi juga sebagai komedian. Tapi dibalik kesuksesan karir ada jalan cinta yang rumit. Selama ini Ayu seperti tak pernah beruntung dalam urusan asmara sampai kemudian datang Leto Muhammad Fardana. Karilia itu dibilang Ayu Ting-Ting bagus ya oke-oke ada saja. Dari tanggal lahir yang kita hitungkan pun dia ini sosok di lahir yang bulan yang manis hari yang tanggal hitungan manis orang bilang kita sama-sama doakan sahabat kita dia dapat benar-benar pasangan yang bisa menerima dia apa adanya karena dia bukan sendiri dia juga kita tahu dia memiliki sudah anak jadi ini kan pernikahan yang pasti harus saling mengerti harus kompak agar kedepannya tidak terjadi A, B, dan C begitu. berjalanan cinta Ayu Ting Ting sungguh penuh peluh panjang berliku tapi ujung-ujungnya gandas saat hendak dibawa ke pelaminan dan kini ia bertemu dengan Muhammad Fardana seorang perwira pertama TNI yang belum lama ini resmi melamarnya pertemuan mereka yang singkat seperti tak menjadi penghalang untuk segera membawa hubungan mereka ke pelaminan maka semogalah kali ini Ayu beruntung bisa kembali menikah setelah 10 tahun menjadi janda sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin Kamis dan Jumat pukul 5 sore tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati